Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik tentang manajemen sumber daya informasi. Pentingnya mengelola sumber daya informasi. Pertama, sebagai produk analisis dan sintesis data. Yang kedua, sebagai informasi yang terstruktur ke dalam model-model perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, informasi dapat dimasukkan ke dalam pengukuran kinerja dan produktivitas. Yang keempat, informasi dapat diintegrasikan ke dalam metode desain pada metode pemasaran. Inilah kenapa sumber daya informasi itu merupakan bagian yang sangat penting. Berikut ini adalah ketersediaan dan pengumpulan data. Yang pertama, ketersediaan dan pengumpulan data penting bagi sistem informasi untuk membangun sistem informasinya. Kemudian, yang kedua di sini, ketersediaan data harus diteliti sebelum suatu proyek sistem informasi dijalankan. Berikut ini adalah gambaran sumber daya informasi. Di sini, sumber daya informasi meliputi hardware atau perangkat keras, software atau perangkat lunak, user, data, dan informasi. Sementara sumber daya informasi ini juga bisa meliputi bidang pekerjaan atau spesialisasi. Di sini, misalnya, ada sistem analis, ada programmer, database administrator, network specialist, operation, personnel. Berikut ini adalah struktur organisasi fungsional untuk layanan informasi. Di sini, sebagai gambaran suatu perusahaan yang sudah besar sehingga meliputi struktur organisasi seperti ini. Bagian yang tertinggi itu dinamakan CEO atau Chief Information Officer. Sementara di bagian bawahnya, ini terdiri dari Manager of System Development yang terdiri dari System Analyst dan Programmer. Kemudian, Manager of System Maintenance. Di bawahnya terdiri dari System Analyst dan Programmer. Kemudian, Manager of Computer Operations itu di bawahnya Operasi Personnel. Kemudian, Manager of Administration di bawahnya Database Administrator. Berikutnya, Network Manager itu di bawahnya Network Specialist. Ini adalah gambaran dari struktur organisasi untuk layanan informasi pada suatu perusahaan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.